halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya liha menowal pripon kabar ya tulor sehat kan mungkin paling kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak sin ya tulor ya ini kalau di hongkong itu belut tapi belut yang besar itu warnanya putih dan juga hitam oke seperti ini tulor tadi sudah beli di pasar ini yang beli anak bosku soalnya jarang banget makan yang suka cuma anak bos yang cewek dan juga bosku yang cewek juga ya tulor ya jadi ini itu tidak setiap hari masak jadi ini masaknya kadang setahun sekali jadi seumpama majikannya sampean sering masak ini bisa dicoba dengan resep saya seperti ini soalnya saya masakan seperti ini ini suka banget nah ini itu cuma separoh ya tulor ya belinya itu separoh yang bagian buntutnya ya dan setelah itu ini harus dicuci dulu dengan garam supaya ini ini gak terlalu itu loh tulor kayak lunyu kayak ayit gitu loh kayak bosoni bosoni jowo ya oke dan setelah itu ini diremet-remet pokoknya ini dipakai garam seperti ini harus pakai garam ini itu dipakai ya mas pokoknya dingin gitu loh tulor diremet-remet pakai garam seperti ini dicuci pakai garam dulu sampai merata satu persatu seperti ini nah ini belinya sudah dia nih sebenarnya sudah di kasih garam ya tulor tapi kita di rumah harus pakai garam lagi seperti ini dan setelah itu ini tadi sudah saya cuci beberapa kali ya tulor harus dicuci sampai bersih seperti ini sampai benar-benar bersih ya tulor ya nah ini tadi harganya jarene 140 dolar jadi rata mahal ya tulor leksin ini ya tulor ya kalau yang seperti belut di Indonesia itu namanya kalau gak salah wongsin ya ya benar apa enggak itu juga disetim nah seperti ini sampai bersih dicuci sampai bersih dan setelah itu ini saya tiriskan dulu sambil meniriskan biar airnya menetes di bawah lalu saya mau siapkan tunggunya dulu nah ini saya pakai bawang putih jadi disetim sama suinda tausi ya dan ini sudah saya kupas bawang putihnya pakai secukupnya sesuai selera dan setelah itu ini ada tausi sudah saya cuci bersih juga kalau misalnya suka banyak tausi juga bisa ditambahkan lagi nah seperti ini sudah dihaluskan lalu saya taruh di mangkok seperti ini oke dan setelah itu saya mau kasih bimbu pakai saus tiram secukupnya ini setiap sekitar setengah sendok makan ya tulor ya oke dan setelah itu tambahkan ini siau atau kecap asin pakai 2 sendok makan dan setelah itu tambahkan gula lalu tepung maizena dan setelah itu tambahkan minyak goreng supaya hasilnya itu lebih enak dan juga lembut ya tulor 1 sendok makan lalu tambahkan merica bubuk diaduk sampai merata seperti ini dan setelah itu ini saya nanti saya pakai cabai soalnya anak ibusku iku tadi ngomong pakai cabai ya supaya enak biasanya memang pakai cabai agak pedes gitu dia requestnya jadi saya pakai satu ini satu cabai nah seperti ini dan seumpaman yang majikan saya tidak suka cabai tidak usah dikasih cabai tapi kalau dikasih cabai katanya rasanya lebih enak banget gitu loh tulor nah seperti ini dan setelah itu taruh disini di yip dibumbuin seperti ini jadi harus dibumbuin merata seperti ini satu persatu nah oke seperti ini ya tulor ya sampai benar-benar merata supaya ini meresap bumbunya nah ini saya bumbunya itu jam 4 sore ya tulor ya dan nanti masa e jam 7 malam jadi saya dulu ditaruh di kulkas nah taruh disini nah kalau bisa didiamkan itu selama paling sedikit itu satu jam ya tulor supaya bumbunya meresap atau bisa lebih jadi seumpama aku yip ini jam 4 sore nanti masa e jam 7 malam gitu ya tulor supaya itu bumbunya itu meresap dan rasanya lebih enak ya tulor ya ini nanti saya taruh di kulkas dulu nah ini sisanya bumbunya ditaruh di atasnya seperti ini nah ini nanti semisalnya saya setime jam 7 jadi jam 6 30 harus diambil dari kulkas ya tulor ya jadi setengah jam didiamkan gitu loh maksudnya oke dan setelah itu ini tadi saya sudah siapkan kobe atau kulit jeruk yang kering itu ini sudah saya rondam ini tadi saya rondam 30 menit ya tulor ya terus setelah itu di kuak-kuak seperti ini atau di kerok eh oh ya di kerok kalau bosan ini jauh di kerok seperti ini tengah itu ke dalamnya itu loh tulor maksudnya terus dicuci bersih dan setelah itu dipotong memanjang seperti ini nah ini itu kalau pakai kobe itu menghilangkan rasa amis-amis eh bau amis iya bener bau amis apa rasa amis oke dan setelah itu taruh di atasnya seperti ini nah ini ditaruh di atasnya sebelum disetim ditaruh disini dan setelah itu ini saya sudah siapkan daun bawang jadi saya pakai daun bawang ini ada yang saya potong kecil-kecil seperti ini oke saya rendam dengan air dulu sisihkan dan setelah itu ini saya potong memanjang jadi ini nanti saya potong memanjang tipis-tipis gitu untuk ditaruh di tengahnya ya tulor ya pokoknya sesuai selera ini sampean selera ini majikan biasanya gimana kalau semisali semuanya dipotong kecil-kecil gitu juga bisa oke potong sampai habis seperti ini dan setelah itu saya juga pakai cabai lagi nah ini cabai saya pakai dua cabai lagi ya tulor ya ini saya potong memanjang seperti ini ini nanti buat sama daun bawangnya pokoknya ditaruh di atasnya sesuai selera nah ini sudah saya tirukkan seperti ini daun bawangnya tadi lalu siap setim ya tulor ya nah ini itu disetim selama 12 menit jadi 12 menit saja sudah matang ya tulor ya tunggu 12 menit oke dan ini sudah matang nah hasilnya seperti ini jadi jangan terlalu lama kalau saya setimnya 12 menit itu pas matangnya dan juga tidak terlalu lama kalau terlalu lama ya enak ya tulor ya nah oke dan setelah itu langsung saja kasih taburan daun bawang kalau yang kecil-kecil saya kasih di pinggiran seperti ini dan kalau yang ini tadi yang apa jeninya panjang-panjang itu saya taruh di tengah kasih cabai lalu ditutup lagi sebentar nah ini ditunggu sebentar saja oke lalu dibuka nah ini sudah matang siap dihidangkan buat majikan ya tulor jadi jangan terlalu lama kalau nutup bawang daun bawang setelah dimasukkan langsung ditutup ditutup terus sebentar saja langsung dibuka nah hasilnya seperti ini selamat mencoba semoga majikan saya suka seperti majikanku dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantani di subscribe di like komen dan juga share jika suka dengan video ini matasun ya tulor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi ya bye bye